Pemirsa Tower 5 atau Tower Merah, Wisma Atlet Kemayoran sudah siap dibuka. Nantinya akan disiapkan 32 lantai untuk menampung sedikitnya 1.772 pasien. Tower baru ini diperuntukkan untuk perawatan pasien positif COVID-19 dengan kategori tanpa gejala, gejala ringan hingga gejala sedang. Kepala BNPB Doni Bonardo menjelaskan bahwa selain di Wisma Atlet, pemerintah daerah juga menyiapkan gelanggang olahraga hingga hotel bintang 2 dan bintang 3 sebagai tempat isolasi mandiri. Bisa disebar luaskan, juta sakit COVID-19 di Jakarta ada 67. Kemudian ada ruang ICU, tiap-tiap rumah sakit memiliki jumlah berbeda. Nah disini kita lihat datanya rata-rata yang 100 persen itu tidak lebih dari 10 bed. Dan hari ini secara resmi, Tower Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Selatan ini telah beroperasi untuk menampung pasien positif COVID-19 yang kategorinya orang tanpa gejala. Berikut laporan Vicky Rian dan Jurukamera Septian Bayu. Wisma Atlet Kemayoran hari ini resmi mengoperasikan Tower 4 dan 5 untuk menampung para pasien positif COVID-19. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam pernyataan persnya sore tadi. Namun Doni menegaskan Tower 4 dan 5 ini nantinya akan dikhususkan untuk menampung para pasien yang terkonfirmasi positif namun tidak memiliki gejala. Mereka yang bisa mendapat perawatan di Tower 4 dan 5 harus memiliki surat rujukan dari fasilitas kesehatan baik dari puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Doni berharap memang dengan dioperasikannya Tower 4 dan 5 ini dapat membantu masyarakat yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 namun tidak memiliki fasilitas isolasi mandiri yang memadai. Sementara itu Kepala Pusat Kesehatan TNI, Majen TNI Tugas Ratmono mengatakan untuk Tower 5 saat ini sudah tersedia sebanyak 1.570 tempat tidur dan siap dihuni oleh para pasien positif COVID-19. Sementara untuk Tower 4 sendiri memang hingga saat ini masih terus disiapkan sehingga nantinya dapat siap dihuni oleh para pasien. Dari Jakarta, Fikirian, Herdian Syah, Septian Bayu, Ainews, melaporkan.